Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara Paut Syakarin kepada Pengadilan Negeri Jambi terkait kasus suap Ketokpalu RAPBD tahun 2017-2018. Berkas tersebut diserahkan langsung oleh tim Jaksa KPK Senin 18 Oktober. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pelimpahan berkas perkara tersangka kasus suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 yakni Paut Syakarin pada Senin 18 Oktober pukul 13.30 ke pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Negeri Jambi. Hidayat, tim Jaksa KPK menjelaskan. Pada hari ini tim Jaksa KPK melimpahkan berkas perkara atas dugaan suap Ketokpalu RAPBD Jambi tahun 2017-2018 yakni Paut Syakarin sebagai tersangka. Sedangkan tersangka masih dalam penahanan KPK serta untuk perpindahan penahanan ke Jambi menunggu keputusan hakim. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Paut Syakarin. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Paut Syakarin sebagai tersangka kasus dugaan suap Ketokpalu RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Paut Syakarin diduga memberi uang dengan total 2,3 miliar rupiah kepada mantan Komisi 3 DPRD Jambi sebagai motif pelicin agar perusahaannya mendapat proyek pada tahun 2017. Iqbal, Cip TV melaporkan.